Intro Shalom saudara kita berjumpa lagi dalam program doa Doa baik itu pagi maupun malam Tetapi inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Dan membuat apa yang gak mungkin menjadi mungkin Dan segala pergumulan, segala persoalan kita Saudara kita akan melihat semuanya itu Tuhan akan turut campur Terutama di dalam kehidupan kita Itu dengan doa itu saya yakin Maka kita itu menjadi rumah Tuhan Sama seperti baik Allah menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa Biar hidup kita juga menjadi rumah doa bagi orang lain Yaitu ketika kita diberikan oleh Tuhan hikmat Diberikan hati, mendoakan orang lain Terlebih kita harus belajar berdoa Membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu Kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebaikan kasih kemuran Tuhan kepada kami Kami hari ini Tuhan kami boleh diberi waktu, kesempatan, diberikan hati Untuk mencari wajah Tuhan Kiranya Tuhan, engkau memberkati, engkau mencari Tuhan memberkati, engkau menyucikan setiap kami Jalan keluar dan keberhasilan kebahagiaan damai sejahtera Juga yang sakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapa gerangan di antara manusia yang tahu Apa yang terdapat dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah Tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat dalam diri Allah Selain roh Allah Dari sini kita melihat Saudara firman Tuhan berkata Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang tidak pernah didengar oleh telinga Yang tidak pernah terpikirkan Atau yang ada di dalam hati Itu yang disediakan Allah bagi kita Karena kita tidak tahu Kuasa rencana Allah yang begitu besar Karena kita manusia yang terbatas Siapakah yang tahu diri manusia Selain roh manusia itu sendiri Siapakah yang tahu Tentang Allah selain roh Allah sendiri Sehingga Allah memberikan kepada kita Rohnya Saudara supaya apa yang kita sekarang pikirkan takutkan Roh kudus sebagai penolong Roh kudus sebagai penghibur Roh kudus saudara sebagai Ya memberi kekuatan kepada kita Penghibur kepada kita Sehingga itu apa yang tidak Kita lihat Apa yang tidak pernah kita dengar Apa yang tidak timbul dalam hati Itu disediakan Allah bagi kita Roh kudus itu adalah roh Allah sendiri Dan itulah menjadikan alam semesta Dan menjadikan segala sesuatu Oleh sebab itu kita tidak pernah sendiri Ada roh Allah di dalam diri kita Firman Tuhan juga mengatakan Bahwa tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu ada baik Allah Dimana roh Allah tinggal di dalam Di dalam kamu Siapa yang meminasakan Baik Allah dia akan diminasakan Oleh Allah Demikian juga kalau kita melihat Bagaimana Abraham Kekasih Allah sahabat Allah Dan dikatakan Siapa yang memberkati Abraham Diberkati Siapa yang mengutuk Abraham Akan dikutuk Itulah saudara Itu baru Abraham Tetapi kalau saudara adalah rumah Allah Saudara siapa yang memberkati Akan diberkati Siapa yang mengutuk Ya pasti kena masalah Persoalannya sekarang ini adalah Apakah saudara menyadarin Bahwa ada roh Allah Yang tidak pernah kita lihat Tidak pernah kita dengar Tidak pernah kita pikirkan Atau dalam hati Itu yang disediakan Allah bagi kita Saya berdoa saudara Ketika punya kesulitan Tantangan Saya berdoa Waktu saya pelayanan Ada di kota Soe NTT Di pedalaman situ Saya pelayanan Tidur di Lost Man Hotel Dengan anak saya Yang umur 1-2 tahun Ya kami membuka kiosk Kurang lebih ada 30-40 Bukan untuk saya kiosknya Untuk membantu orang-orang Yang ada di sekitar sana Supaya mereka Membeli barang itu Jangan jauh-jauh Karena mereka biasanya Saudara Naik angkotan Angkot Mungkin angkotnya 3 ribu Atau 5 ribu PP 10 ribu Beli barangnya Cuma 20-30 ribu Saudara Berapa biaya yang Dikeluarkan kosnya itu Sehingga mulai Saya petak-petak semua Di kabupaten itu Saya mulai taruh Beberapa orang-orang Pelayan Tuhan Penginjil Saya bukakan kiosk-kiosk itu Saya kasih barang Saya kasih modal Setiap seminggu Saya kasih ambil lagi Saya kasih lagi Saudara Demikian mereka Boleh untung Tidak boleh banyak Supaya untuk menolong Rakyat saat itu Dalam masa Krismon Krisis moneter Mungkin kristal Krisis total Dan apa yang terjadi Saya sudah satu tahun disitu Terus akhirnya saya berkata begini Tuhan aku berdoa Supaya aku dapat kontrak rumah Atau beli rumah Saya mulai cari-cari rumah Ada yang Punyanya perhutani Tapi pinggir jalan Nah saya coba ambil Ada tempat satu Boleh gak? Gak boleh Kalau gitu saya sewa tangannya Gak boleh Aduh gimana Saudara Akhirnya saya ditawari rumah jemaat Sudah gak terbagus Mahal sekali Saudara Saya pikir mana ada uang Saya nolong orang ajak Susah Saya bilang Tuhan masa gak kasih saya rumah Disini Kontrak gak bisa Beli pun mahal sekali Lebih baik kontrak Tuhan Akhirnya Kita terus berdoa Tidak dikasih sama Tuhan Tetapi yang dikasih Adalah Tiba-tiba Mertua saya Seorang pendeta Itu sakit kanker Saudara payudara Dan Akhirnya Kami periksakan Tidak ada harapan Di Indonesia Mau tidak mau Dengan biaya apapun juga Kita bawa ke Singapura Ternyata waktu di Singapura juga Tidak ada harapan Tetapi ternyata Dalam waktu 3 bulan Itu menjadi sembuh total Itu prosesnya Kapan-kapan saya cerita Cukup luar biasa Intinya pokoknya sembuh Setelah sembuh dia pulang Saya yang gak pulang Karena saya sudah kontrak Rumah yang murah Rumah pemerintah disitu Kurang lebih Satu tahun lebih Karena gak beri setengah tahun Dan dari situlah Akhirnya mau gak mau Anak saya sekolah Daripada tidak sekolah Ya saya tidak punya keberanian Saya jual semua Barang saya Ya apa yang saya berharga Saya kontrak disitu Dan akhirnya Saya tinggal di Singapura Tuhan buka jalan Saudara Dan kemudian Sampai tahun ini Itu pada tahun 99 Sekarang sampai tahun 2021 Saya tetap di Singapura Saya tetap di Singapura Walaupun masih belum beli rumah Tapi Tuhan cukupkan semuanya Kenapa? Karena tiba-tiba Barang saya Rumah saya Yang di Bali Rumahnya Biasa Tiba-tiba Naik harganya Karena Kena jalanan baru disitu Tuhan buka jalan Saya minta Cuma tinggal kontrak di SOE Karena saya gak punya uang banyak Tetapi Apa yang gak pernah saya pikirkan Apa yang gak pernah Yang saya lihat Apa yang gak pernah saya dengar Di telinga Apa yang tidak timbul dalam hati Itu yang disediakan Allah bagi saya Dan itu Baruah seperti itu Belum lagi Saudara Ketika saya di Singapura Dalam 1-2 tahun Eh Tiba-tiba kita ketemu teman Ada persekutuan Saya melayani persekutuan Saya ketemu beberapa pedeta Teman saya juga Yang orang sana Bukan hanya itu Dari Singapura Saya tulis buku Masalah adalah berkat Pencuri takta Allah Bergaul atau berdoa Masalah adalah berkat Itu buku yang luar biasa Saudara Itu yang luar biasa Terus bergaul atau berdoa Pencuri takta Allah Dan sebagainya Bukan hanya itu Dari situlah Kemudian Tuhan panggil saya Pada tahun 2006 Saya buka kerja Apa Yang gak pernah Saudara Saya lihat Saya dengar di telinga Timbul dalam hati Yang gak pernah saya pikirkan Itu disediakan Allah Bagi saya Saya juga tidak pernah Minta lain di dunia ini Sebagai orang Kristen Dan orang sebagai Pelayan Tuhan Pendeta Enggak Tetapi Tuhan Sediakan semuanya Bagaimana dengan Saudara hari ini Saudara yakinlah Kalau engkau meminta sesuatu Tuhan akan memberi lebih Kenapa Dia punya kemampuan yang lebih Saudara Saya ini kerap kali Sudah ketemu Sama beberapa orang Orang-orang itu Datang kepada saya Ya Kan saya tinggal di Singapura Pak Fenggi Tolong Pak Fenggi Doakan saya Kenapa Ya saya ini Begini-begini-begini Ambil anak sekolah Gak bisa Dia pikir saya ini Tinggal di Singapura Banyak uang Saudara Tetapi Saya tetap Doakan Dan saya datang Kepada dia Saudara Saya kasih Uang Dia terkejut Dapat uang itu Mungkin dia berharap Cuma dapat 50 ribu 25 ribu Tapi saya kasih Saudara 500 ribu Atau 300 ribu Dia terkejut Kok begini Dia bilang Saya bilang Kamu minta Dengan sesuai kebutuhanmu Tapi saya memberi Dengan kemampuan saya Kalau saya makan Sekali makan Dengan teman-teman Saya habis 200 Sampai 500 Nah saya sekarang Saya tidak makan Sama teman-teman Inilah Kamu ambil Nah Saudara Itu terlebih lagi Dengan Tuhan Saudara Minta Berdasarkan kebutuhanmu Kepada Tuhan Tetapi Tuhan Itu memberi Dengan kemampuannya Yang luar biasa Engkau minta Dengan apa Yang kamu lihat Yang kamu butuhkan Yang kamu pikirkan Alam memberi Apa yang tidak Kamu lihat Apa yang tidak Kamu dengar Yang tidak kamu pikirkan Bahkan tidak timbul dalam hati Percayalah itu Tanpa minta pun Saudara Saya bisa dipakai Maksudnya Diizinkan melayani Tuhan Siapakah saya Siapakah Saudara Tetapi di tangan Tuhan Yang tidak pernah Saudara pikirkan Yang tidak pernah timbul dalam hati Yang tidak pernah Saudara lihat Di telinga ini Didengar Itu disediakan Allah Yakinlah itu Mari kita tunduk Kepala kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih atas kebaikan Tuhan Suncikan hati pikiran kami Supaya hari ini Seperti ini Kami sadar Kami butuh 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 Kebutuhan kami Kerap kali lebih Tetapi Engkau memberi Dari kerelaanmu Kemampuanmu Yang begitu besar Tuhan Sehingga Sehingga apa yang Tidak pernah kami Lihat dengan mata kami Yang tidak pernah kami Dengar Di telinga kami Yang tidak pernah timbul Dalam hati kami Engkau sediakan Bahkan Yesus pun Kau berikan Roh kunus pun Kau berikan Kalau itu pun Yang sebagai pemilih surga Engkau berikan kepada kami Pencipta jaga terakhir Engkau berikan kepada kami Apalah artinya yang lain Oleh sebab itu Kami berikan hidup kami Kedam tangan Tuhan Supaya engkau Memakai hidup kami Menjadi becana yang baru Dan yang berguna Bermanfaat Kalau ada saudara kami Yang sakit hari ini Tuhan Biar kami berdoa Supaya sembuh Punya masalah Tolong Tuhan Mari yang sakit Tumpangkan tanganmu Di bagian yang sakit Engkau yang dalam pergumulan Tumpangkan tanganmu Di bagian dadamu Pergumulan apa saja Mau jodoh Saudara Mau ekonomi Mau bisnis Mau sekolah Mau study Mau rumah tangga Dami nama Yesus Kristus Biar Tuhan menolong kamu Biar engkau memperolehnya Engkau dipulihkan Berhasil Dalam nama Yesus Kristus Biar kuasa Tuhan Damaisya terturun Bahkan yang sakit Sembuh dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Sampai jumpa Dalam program selanjutnya Jikalau saudara Masih membutuhkan Doa dan counseling Silahkan hubungi Nomor yang tertera God bless Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya